Halo semua, jumpa lagi di channel Babel Family Masih di seputaran daerah Sentul, kali ini kita mau mereview suatu cafe atau restoran Yang beberapa bulan terakhir ini sedang hits banget nih di kalangan anak muda dan juga para keluarga Bahkan di saat weekend pengunjungnya itu bakal penuh banget Tempat yang akan kita kunjungi adalah Pelangi Park Yang lebih dikenal sebagai Cafe Pelangi Seperti apa tempatnya sehingga menjadi destinasi favorit para wisatawan? Ikuti terus review kita ya Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Bukit Pelangi atau yang lebih dikenal dengan Rainbow Hill sebenarnya adalah jalur alternatif menuju puncak Dan Bukit Pelangi sendiri adalah sebutan bagi Bukit Gelis di mana sering muncul pelangi di sana Karena itulah tempat ini dinamakan Bukit Pelangi Sepanjang perjalanan di kawasan ini menyajikan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan banyaknya barisan perbukitan yang indah Dan di kawasan Bukit Pelangi inilah terdapat Pelangi Park Di mana di dalamnya itu terdapat 3 tempat makan dalam satu manajemen Ada restoran Pelangi Ada pendopo Pelangi atau dikenal dengan Cafe Pelangi Dan yang terbarunya itu adalah Launch Pool Selain itu terdapat juga glamping dan juga tempat outbound Ini dia kawasannya Baru masuk aja kita sudah dihadapkan dengan barisan perbukitan yang mengelilingi tempat ini Bisa kita lihat tadi ya, begitu masuk yang pertama kita temui adalah restorannya Yang kedua adalah pendopo cafe Dan yang ingin kita kunjungi adalah yang terbarunya nih yaitu Pool Lounge Untuk parkirannya bisa kita lihat cukup luas ya Masing-masing restoran, cafe, dan juga lounge memiliki parkiran tersendiri Untuk masuknya pun kita gak dikenakan biaya Kita hanya dikasih tiket parkir Yang ketika kita pulang nanti Terserah kita mau ngasih berapa kepada penjaganya Fasilitasnya juga cukup lengkap Tiap-tiap tempat makan memiliki tempat salat Nah untuk Pool Lounge ini berdekatan dengan glampingnya Glampingnya ini masih baru sekali ya Untuk rate harganya kita tanya sih Skalp dari 1,5 juta sampai 3,5 juta Tergantung ukurannya Ini dia Pool Lounge-nya Terletak di paling ujung ya Sebelum masuk seperti biasa kita harus cuci tangan Dan kita harus tetap menjaga ketat protokol kesehatan Begitu masuk kita akan disambut oleh waitressnya Dan akan menawarkan kita ingin duduk di indoor ataupun di outdoor Dan yang menjadi tempat favorit itu adalah outdoor-nya Untuk outdoor-nya kita menuruni tangga terlebih dahulu Dan ini dia tempatnya Kita akan melihat kolam renang yang merupakan titik center dari tempat ini Dan juga sofa Kursi-kursi yang tertata dengan rapi Dan ini adalah toilet atau ruang bilasnya Karena untuk kolam renangnya ini ditujukan bagi para tamu yang menginap di glampingnya Dan ada waktu untuk berenang itu free pagi hari hanya sampai jam 10 pagi Namun ada juga yang mengatakan kalau untuk kedepannya Pool-nya ini akan dibuka untuk umum dan dikenakan tiket Ini dia daftar menunya Dan untuk menu di launch ini Hanya sebagian dari menu-menu yang ada di cafe pelangi dan juga resto pelanginya Dan menu yang di launch ini memang menu pilihan Jadi dipilih dari harga makanan yang untuk main course-nya itu di atas Rp 55.000 ke atas Jadi di launch ini kita tidak menemukan menu pasar pelangi Yaitu menu-menu seperti mie ayam, bakso, kebab Yang terdapat di restoran pelangi dan juga pendopo cafe atau cafe pelanginya Sambil menunggu pesanan kita datang Kita kering-kering yuk di sekitaran kawasan pool launch ini Ada dua pool ya ternyata Dan tempat ini juga lebih sepi Dibandingkan cafe dan juga restorannya Lebih nyaman sih, lebih private Oh iya, untuk beberapa rekomendasi tempat makan di Sentul dengan nuansa alam Yang tempatnya juga hits dan jaman banget Ada di review kita, bisa klik di pojok kanan atas Atau ada juga link-nya di description box Oh iya, itu adalah pendopo cafe yang bisa kita lihat dari sini Dan biasanya di sini banyak terdapat bin bag dan juga rumput sintetis yang digelar Namun karena ketika kita datang itu cuacanya mendung dan ada gerimis-gerimisnya Jadi hanya sebagian ya yang digelar rumput sintetisnya dan juga bin bag warna-warninya Dan untuk sistem pemesanan di sini Ketika kita baru datang, kita akan dikasih kertas menu Kemudian kita memesan menu yang kita mau Dan kita langsung bayar di kasir Jadi bayarnya itu duluan, gak belakangan Kita kesini pada saat weekday Dan kita sampai sini itu sekitar jam 2 siang Ini dia menu yang kita pesan Kita pesan chicken golden blue dan juga say sapi Dengan minumannya king mango dan mango berry squash King mango-nya sendiri terdiri dari jus mangga dan juga whipped cream Dengan potongan buah mangga yang dipotong dadu Yang kalau kata Sarvara sih, whipped cream-nya itu ice cream Sementara untuk mango berry sendiri adalah soda yang dicampur dengan sirup nasa mangga Dan ada potongan buah mangga serta juga buah strawberry Dan ada selasihnya juga, cukup seger rasanya Dan ini adalah chicken golden blue-nya Ada dadah ayam yang digoreng dengan tepung Di dalamnya itu ada daging asap Dan juga keju mozzarella Ada juga kentangnya Dan ada saus, kayak saus mushroom sih Serta ada sayurannya ya Dan penyajiannya cukup menarik Seperti namanya, Cafe Pelangi Jadi disini tuh dari makanan dan minumnya itu Serta dari aksesorisnya, seperti beanbag-nya Pokoknya semua serba colorful, warna-warni Eye catching aja dilihatnya Dan ini adalah say sapi sambal matah Jadi nasi disajikan dengan tumisan daging Yang ditumis dengan cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan juga ada serainya Dilengkapi dengan sayuran Serta tahu dan tempe goreng Cukup enak dan pas banget Dimakan dengan nasi putih hangat Disini tempatnya itu emang bener-bener bikin kita pewek ya Jadi mager deh Jadi abis makan itu Kita santai-santai deh Disini Apalagi pengunjungnya juga gak ramai Biasanya kalau weekend pengunjungnya lumayan banyak disini Bisa kita lihat ya Mau ada perluasan tempat makan juga kan Di seberang pool ini Yang menjadi tanda bahwa Tempat ini memang banyak diminati oleh pak wisatawan Karena emang tempatnya itu asik banget Sambil makan kita bisa sambil melihat pemandangan serba hijau Cuacanya juga sejuk Recommended lah Untuk menghabiskan waktu disini Bersama sahabat ataupun juga keluarga Servaris aja betah banget disini Dan mungkin akan lebih Enak lagi kali ya Kalau disini itu ada mini playgroundnya untuk anak-anak Jadi bisa sambil main-main perosotan gitu Tuh ayunan Bikin anak-anak tambah betah deh Setelah cukup lama kita menghabiskan waktu disini Dan sudah hampir sore juga sih Sudah mau jam setengah lima Lama juga ya Kita bergegas nih Rencananya sih mau pulang Tapi kita penasaran nih Sama suasana sore hari Yang katanya sih memang Waktu terbaiknya ketika mengunjungi Cafe Pelangi ini Jadi setelah dari full launchnya Kita lanjut makan lagi deh Di restoran Pelanginya Seperti apa keindahan suasana sore menjelang malam Dan juga apa aja perbedaannya antara restoran Pelangi dengan full launchnya Ikuti kelanjutannya di review kita selanjutnya Bye bye